Hari, fokusu puluk kamar, gerhana bulan, kita baca berdaruh sejilah, semuanya sunat, walwitru, dan sembah yang sunat witir, dipathil waw, wakasriha, berarti boleh dibaca watru, boleh dibaca witru. Wa akalluhu, paling sedikit witir, rakatan, satu rakaat. Wa aksaruhu, paling banyak witir, ihda asyarata rakatan, sebelas rakaat. Paling sedikit, satu rakaat. Paling banyak, sebelas rakaat. Sembah yang witir, paling rendah, sempurna, sempurna, cuma paling rendah, sempurna, cuma paling rendah, salasu rakaatin, tiga rakaat. Nah, jadi tiga rakaat. Kalau amun seara rakaat itu, lebih biasa ngkut di kita. Jadi witir ini sebenarnya, kalau dalam mazhab imam malik, hukumnya wajib. Jadi bila kita hendak menggaui sembah yang sunat, setelah lima waktu yang wajib, yang paling pemulaan digaui itu witir dulu. Kalah dulu yang lain. Karena mazhab lain ada yang mewajibkan. Jadi supaya khurujan lima na'u jawabahu, jadi kita jangan sampai witir, jangan sampai kadatagawi. Amun kabliyah badiyah, kadatagawi, orang lebih. Walaupun ada yang mu'akatjun ini tuh. Tapi kalau witir ini mau kadatagawi, rasa apa juga kita. Karena Nabi kada pernah meninggalkan witir ini tuh. Paling kadis harakaat, barang-barang itu. Yanwi bil-akhirati, dia berniat bil-akhirati waktu rakaat terakhir, al-witra, sembah yang witir. Nah itu. Jadi witir misalnya tiga rakaat. Dua rakaat dahulu, hanya bisa rakaat. Hanya bisa rakaat. Jadi langsung tiga rakaat langsung. Kalau hanya tiga rakaat tuh boleh caranya dua. Bisa dua rakaat dulu, hanya satu rakaat. Atau digabung langsung ke tiga rakaatnya. Boleh juga. Dan niat witir. Yang dua rakaat tadi pang, berniat witir juga lah. Berniat witir boleh juga. Karena yang satu rakaat, berniat witir. Cuma disini, jadikan, adahkan bilainya tiga rakaat. Dua kali salam, dua rakaat, biasa aja. Niatnya, kadang-kadang buat witir. Akhirnya, yang terakhirnya itu buat witir. Nah, boleh juga, nanti itu. Ada apa-apa, boleh aja itu. Namun ketika rakaatnya langsung witir, kan? Nat witir, ganjil artinya. Sedangkan kita dua rakaat aja. Jauh-jauh sebagian orang, nilai lah. Kan dua rakaat itu masih ganep, ya kalau belum ganjil. Nah, ada apa-apa. Boleh aja itu, nanti. Aku sembah yang sunat dua rakaat, witir. Ganjil. Maka ganjil, maka dua rakaat. Nah, ada apa-apa aja sih, nanti. Tapi kita kan belum tuntung, nanti itu. Karena masyarakat pulang, nanti rakaat. Yang terakhir, yang serangkat. Itu kita beniat witir. Nah, itu maksudnya. Wa waktuhu, waktu sembah yang sunat witir. Min sholatil isyai, dari sesudah sembah yang isa. Itu sudah boleh kita menggawi witir. Sembah sembah yang isa itu. Walau takdiman, walaupun bedahulu. Ada sarana mahatan, nanti bangun guring. Sarana boleh aja mbak isa, tuh. Gawi, witir. Mbak tuntung, mbak diyah, tuh kan. Sampai ila tulu il pajirisani. Sampai terbit pajar yang kedua. Atau pajar sadik juga. Pajar itu terbitnya dua kali. Ada pajar khajib. Ada pajar sadik. Pajar yang kedua. Pajar khajib itu, yang pertama itu. Pinanya pajar sakalinya, kada. Nah, itu pajar. Kayak, lu tarang. Itu sekitar jam tigaan. Karang. Tapi lurus ke atas aja. Itu hilang. Kalau pajar khajibnya itu, kada ke itu. Kayak, tarangnya. Kadang tarangnya itu, kada hilang. Bujur-bujur pajar aja kira. Handak timbul matahari. Tapi belum timbul. Cuma auranya kelihatan. Pajar nernyata. Jadi, asal belum ajan subuh. Tapi ajan subuh yang sempat waktu ya. Kalau witir masih disunatakan waktunya. Nah, asal belum ajan subuh. Itu maksudnya itu. Setiap sunat yang dibaca di atas tadi. Sembah yang-sembah yang tadi. Yaitu. Sembah yang-sembah yang tadi. Yang dikuatkan. Arti dikuatkan. Itu. Disuruh banar digawi. Suruh banar digawi. Cuma disini tersirat. Yang sudah menjelaskan. Cuma witir. Dua yang di atas. Idul Adha, Idul Fitri. Dan usup yang dua gerhana. Ada yang sudah menjelaskan. Isyarat bahwa witir. Jangan sampai tertinggal. Itu maksudnya. Kenapa disebut mu'akad. Dikuatkan banar menggawi. Walaupun sunat. Limuadha fatihi. Sallallahu alaihi wasallam. Karena memeliharanya Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Alaiha atas. Sembah yang-sembah yang-sumbah yang-sumat tadi. Jadi Nabi itu. Kada mau tertinggal. Kalau urusan ini. Gawi terus Nabi. Jadi dalam sejarah hidup Nabi. Nabi kada pernah meninggal witir. Karena kada pernah meninggal witir. Maka sebagian ulama ada menganggap itu wajib. Wakila. Dan dikata. Salatul aydain. Farundu kifayatin. Nah. Saking wajibnya nintunah. Ada kil. Cuman ini kada mau tamat. Malah bila kila. Jadi kalau dipikir itu. Kalau kila aja. Artinya. Yang berpendapat ini lemah. Kada jumhurul ulama. Tapi patut dipenuhi perhatikan. Artinya sholat dua hari raya ini. Farundu kifayah. Seandainya sekampungan kadada yang menggawi. Sembah yang idul adha ilupitri ini. Sekampungan berdusa. Walaupun hukumnya sunat. Tetapi disini padahal kan ada yang memandangkan farundu kifayah. Di anna huma. Karena keduanya sembah yang idul adha dan idul fitri tadi. Min syairil islam. Termasuk siar islam. Atau termasuk dari perjalanan gawian yang diagungkan di dalam dunia islam. Nah itu. Fa'alayhi bahkan. Apabila. Orang tadi. Fa'alayhi. Maka atas. Atas perkara yang. Mengerjakan syarat idul fitri ini. Idul adha ini. Yukatalu ahlu baladin. Diperangi penduduk negeri. Tara kuha. Yang meninggalkan. Sembah yang idul adha dan idul fitri. Diperangi. Cakap kita disini kan ini kisah kerajaan memang. Ya Allah bahari kisah jaman khalifah. Jaman khalifah. Jaman khalifah itu ini umar. Misalnya ada di kampung sana. Di kampung sudut kampung menaka. Kada menggawi. Diperangi. Ngomong kita. Wah ini kada kawali merangin nengkain. Jok lain anunya lagi. Lain lagi anunya negaranya. Kada papa tunang. Kada semua yang utir dikitapur. Kada kata itu. Lain lagi anunya kontekstualnya berbeda gitu. Wa kada begitu juga aimislahunna fil mu'akadati. Termasuk sembah yang sunat yang mu'akad. Arti mu'akad itu yang tadi dikukuhkan juga. Dikuatkan juga menggawinya. Yaitu rawatibussolati. Sembah yang rawatib. Obliyah badiyah. Rawatib. Al-Khamsi. Lima waktu. Bisa sebelum. Bisa sesudah. Rawatib disebut. Sesudah apa? Sebelum apa? Sesudah sebelum lima waktu. Wahiyya as-sunanu. Yaitu sunat-sunat. Atta bi'atu yang mengikuti. Lil faro'idi. Bagi sembah yang fardu. Yang lima waktu. Aifahiyya mu'akadatun. Yaitu yang diantaranya termasuk setengah dikuatkan. Wahiyya yaitu. Jadi kita kalau kabriyah badiyahatul ada yang mu'akad. Ada yang gairu mu'akad. Jadi kada berataan yang mu'akadnya. Ada yang gairu mu'akad. Arti gairu mu'akad ini itu. Pakuatannya takuat yang mu'akad. Wahiyya yaitu yang mu'akad ini. Nah yang dikuatkan. Dua rakaat sebelum sembah yang subuh. Itu piyan mu'akad yang sembah yang dua rakaat sebelum subuh. Sedangkan kita bangun aja. Ada aja waktunya. Kalau aja menggawi. Ada kita gawi. Rugi benar. Karena lebih baik daripada dunia lawan isi-isinya. Amun diterima jiwa. Nah itu masalahnya. Amun kada ikhlas. Kada diberima Tuhan jiwa. Dua rakaat sebelum subuh. Nah surahnya yang paling bagus. Dalam kitab khasinatul asrar. Itu dipadahkan. Ini ada rahasia yang surahnya itu dua alam. Dua alam. Alam nasrah rakaat pertama. Alam yang rakai rakaat kedua. Alam terakai aja kita. Itu dua alam nernih. Maka barang siapa sembah yang kebeliah subuh. Dua rakaat. Dengan surahnya dua alam. Seharian dan samalaman itu dijaga oleh 70 ribu malaikat. Warat dua alam. Jadi aku ini dibaca-nya. Warat atani awar ba'un. Qobla zuhri. Dua rakaat. Sebahagian pendapat ulama. Keempat rakaatnya. Qobla zuhri nintuh. Mu'akat. Jadi sebagian ulama mendakan dua rakaat aja. Yang mu'akat. Dua rakaatnya gaya rumu'akat. Sebelum juhur nintuh. Nah itu. Warat atani ba'daha. Nah kalau sesudah juhur. Dua rakaat yang mu'akat. Dua rakaatnya bang. Ada mu'akat. Ini kan empat rakaat. Boleh loh kah. Dua rakaatnya yang mu'akat. Sesudah juhur. Dua rakaatnya ada mu'akat. Warat atani ba'dal maghrib. Nah ini dua rakaat sesudah maghrib. Itu mu'akat. Jurang bahari. Madakan imbah sembah yang maghrib. Kada sembah yang kebadian nih. Pamali banar aja. Imbah maghrib. Kejadianan misalnya. Kada sembah yang itu. Nah kamali banar. Apalagi kada ba'da maghrib. Mungkin ya. Ya kalau. Cuma munka wa. Dua rakaat itu sekurang-kurangnya. Nah kalau sebelum maghrib. Itu gaya rumu'akat. Arti gaya rumu'akat tuh. Kurang dikuatkan. Jadi seandainya kita ada acara imbah maghrib. Penting banar acaranya. Nah kayak menuntut ilmu. Dan waktunya mendesak. Mepet. Nah boleh aja imbah ajanto. Langsung kamat. Langsung ba'da maghrib. Sebab menggunakan waktu antara maghrib kisan itu. Supaya. Yang banyak acara jadi muat gitu nah. Nah itu ada. Itu di sekumpul kayak turjim tuh. Kisannya datang habib mana. Misalnya ada acara mulitan. Jadi imbah ajanto. Langsung aja kamat. Jadi kabliahnya. Atau sedua rakaat. Sebelum maghrib. Ada tiga w. Karena ada sesuatu yang antara maghrib isa. Yang lebih ganal pahalanya tuh. Nah itu. Tapi daripada kita mau ngertajuan. Ini gawih. Ya kalah. Warakatani ba'dal isa. Warakat sesudah isa. Itu mu'akat. Nah imbah tuh imbah tuntung salam. Menambah kita dua rakaat pulang. Boleh hae. Cuma gairu mu'akat. Nah itu jadi empat rakaat tuh. Niatnya sama aja ba'diyah juga. Ustali sunata ba'diyah isa. Dua rakaat. Karena Allah. Allahu Akbar. Tuntung salam. Pian cakana cangkal kan. Menambah pulang dua rakaat. Sama kan kayak tadi ba'diyah isa juga. Niatnya kan berbeda. Wa duha. Dan bermula sembahyang sunat duha. Wa akhulluha. Paling kurang. Rakaatani dua rakaat. Paling kurang. Adalah duha syarakaat ya. Ada-ada duha syarakaat. Menuitir ada. Nah jadi paling kurang. Dua rakaat. Wa akhulluha. Yang paling banyak. Isnata asyarata rakaatani. Dua belas rakaat. Jadi dalam seumur hidup ini kita. Kita pernahkan dua belas rakaat menggawi. Supaya kini belainya dipadang masyar. Melikian bertakun. Siapa yang pernah menggawi. Yang dua dua belas rakaat. Kurang mengangkat tangan. Kita angkat tangan dua. Wah walaupun seumur hidup sekali aja. Siapa yang pernah menggawi. Dua empat rakaat. Kurang mengangkat tangan. Angkat tangan dua kita. Jadi yang dua rakaat. Gawi. Walaupun seumur hidup sekali. Empat rakaat. Gawi. Anam rakaat. Gawi. Lapan rakaat. Gawi. Akhirnya diantara rakaat itu pilih. Yang mana yang kita yang hobi. Nyatai pilih dua. Ya Allah. Yang paling abdol. Paling abdol. Ada waktunya. Tapi mungkin kita ada di gawian juga. Ada waktunya. Kurang menonton TV. Hari-hari pada sibuk juga. Aku sibuk. Padahal menonton TV. Nah waktunya dan waktunya sembah yang sunat Duhan ini. Min irtifa isyamsi. Dari. Waktu Duhan ini. Dari terangkatnya matahari. Segala. Atau seujung sepanjang tumbak. Atau tujuh hasta. Atau. Nah lah. Ini ujung. Ujung bum. Apa nih. Kita memandang ke arah timur. Kan ini langit loh. Apa nih. Kehabisan langit lah gitu. Lalu timbul matahari disini. Nah. Kita memandang dari bumi ini. Ke ujung langit disini. Kira-kira disini tujuh hasta. Tujuh hasta. Hasta itu kan dari sini ke sini. Tujuh hasta itu kalau diukur ke tumbak. Satu mbak. Satu mbak kita. Nah dari sini sudah dua hal masuk. Atau tumbak ada bayisi. Hasta ada tahu. Nah disini. Kalau diandaki matahari sebutin pulang. Pelihatan kita dari bawah dari bumi ini. Ini matahari ini. Ini roti. Ini matahari ini. Matahari nengkai ini. Kalau diandaki sini pulang sebutin. Pelihatan kita dari bawah. Sampai itu waktu duha. Kalau nengkai ini pang. Matahari masih bakal jajah-jajahnya. Belum duha lagi nih. Maksudnya pelihat dari bawah. Amin lah. Nah. Kalaunya. Bibiat timbul sedikit. Nah timbul sedikit. Ini naranya. Waktu israk. Timbul ini. Nah timbul. Nah. Tapi masih. Balom lagi sagalah atau setumbak. Belum tujuh hasta. Ini disini waktu yang diharamkan sembahyang. Tetapi bagi sunat israk. Tetap disunatkan. Walaupun haram. Maksudnya selain israk tuh. Ada boleh. Kecuali ada. Ada sebab tertentu disini. Apa sebabnya? Israk. Munculnya matahari. Kemunculan matahari. Menyebabkan kita disunatkan sembahyang sunat. Kemunculan. Yaitu sunat israk. Jadi boleh disini semain sunat israk dua rakaan. Walaupun waktunya haram. Memang isi tuh waktunya. Nah. Sampai bila habis waktu israk. Sampai sagalah. Bila sudah sagalah. Dua sudah. Lain israk lagi. Jadi israk tuh dimana? Ketika ini muncul. Sudah. Nah. Nah. Israk sudah nih. Sampai disini kau matahari. Dua sudah. Ini mau anak melihat-melihat mataharinya nih. Enggak dipakai jam. Ya Allah. Sudah ada jamnya jam. Coba jam-jamnya baterainya mati ya Allah. Nah. Ini anunya. Sebagai ulama memadakan israk tuh ya duha. Duha ya israk. Tapi bubuhan ulama dari hadiran maut. Disana memadakan israk-israk juga eh. Duha duha juga eh. Nah gitu. Ila jawali sampai matahari tergelincir. Nah. Ini kan. Anggaplah matahari cukup-cugatannya di atas ubun-ubun tuh ada dohumbayang. Matahari ini. Ini kan. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, anggap jam 12. Sakit matahari di atas ubun-ubun, ada dohumbayang. Ini waktu haram sembahyang. Dan belum masuk waktu juhur. Bila sudah tergelincir sedikit, nah itu disebut masuk waktu juhur. Habis waktu duha, bila tergelincir sedikit. Masuk waktu juhur, habis juga waktu duha. Jelas ya itulah. Jadi jam 1, bila dua aja. Ada burih lagi. Ya kalau lo, habis waktunya tau. Cuma emang gak ada aja lagi. Misalnya kita tetapin jam. Biasanya jam 9, dua, 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 sembilan. Tak ada ingat. Mian gak asyikkan ya kalau. Asyikkan nih. Hanyar baby nih emang. Gak asyikkan. Kalau gak ada ingat. Setelah jam 1, mengkoda boleh. Jadi prinsipnya kayak gini. Wajib. Wajib dikoda. Sunat. Sunat dikoda. Gawiyaduha jam 1. Tapi kodaan. Dillahirrahman. Nah boleh. Sudahlah. Watarawihu. Tembah yang sunat tarawih. 2-3 bulanan lagi lah. Wahia yaitu. Salawat sunat tarawih ini di gairi ahlil Madinah. Bukan penduduk Madinah nih. Itu. Isruna rakatan. 20 rakaat. Siapa? Bukan penduduk Madinah. Indonesia. Malaysia. Maroko. Hadramaut. Lain penduduk Madinah lah. Dia emang gak ada di Madinah sana. 20 rakaat. 23 aja. 23 itu itir. Nah 20 rakaat tarawih. Walahum. Selain penduduk Madinah. Tetapi kalau penduduk Madinah. Pakat saja. Lisharabihim. Karena mereka memuliakan. Karena kemuliaan mereka. Bijiwarihi. Karena mereka parak banar. Lawan. Kubahnya Nabi SAW. Maka penduduk Madinah ini. Yang orang berdiam di Madinah. Nah. Sembah yang sunat tarawihnya. Jumlah rakaatnya. Situn wa salasuna. 36. 36. Kenapa aja kait mati. 36 ya. Jadi orang-orang Madinah itu. 36. Bahari pang bahari. Tolong menjauh ini lagi lah. Kayaknya lu mancik basa kesitu ya. Cuma yang bahari. Sampai zaman pengarang sini. Penduduk Madinah. Mulai zaman Imam Malik. Sampai seterusnya. Itu 36 rakaat tarawih. Plus fitir. 3. Berapa? 3. 3. Orang bahari. Berbanyakan sembahyang sunat. Kadang lebih dikit. Mengu ini. Kenapa aja mati bubuhan. Nah. Jabran lahum bizyadati siti'an siti'an asyaratau hi'afi. Muqol balati tawab ahlima kata'arba'ata asba' Nah. Ba'bayinakuli terwihatin minal isrina sebo'on. Nah. Jadi nangka ini. Itu alasannya lah. Kenapa sampai 36 alasannya. Karena kan Madinah ini kan ibadah tangga. Lewan makah. Ya kalau dimakan ini kan kurang bilainya sembah yang sudah apa terakaat. Terawih. Terawab. Dimakan nih. Bahari dimakan tuh 20 rakaat. Cuma bila ibadah. Dua rakaat. Dua rakaat. Tawab. Guhannya dulu. Kawah tawab menambah. Jadi banyak pahalanya tawab. Tujuh keliling tawab. Berarti sembahyang pulang. Dua rakaat. Dua rakaat. Tawab pulang. Nah kayak itu di jaman para imam kita tuh. Jadi lawas tarawihnya buhannya nyanin tuh. Jadi setiap empat rakaat. Tawab. Kenapa kawah tawab dia? Dia di hadapannya kabah. Tawab langsung. Nah itu. Jadi imun sejam dua jam hanya. Tumpung tarawihnya buhannya. Nah buh-buhan Madinah nih imun kita 20 rakaat. Jauh jadi memalik. Rugi kita. Tauan orang Makkah. Orang Makkah kan kawah langsung tawab. Kita ini kada ada tawabnya. Tambah Yeshidin. Jadi 36. Lalu imbang lah. Walaupun kada tawab cuma imbang. Nah ngurang bahari. Kada aku enggak lah. Nah di luar Makkah Madinah. Nah selain dari Madinah tuh. Nah masuk Makkah 20 rakaat. Cuma Makkah ini klusnya tawab ada. Nah kita ini kan kada di Makkah. Kada di Madinah. Di sini dipadahakan. Nah bacaannya nah. Di luar. Wahiyali gairi ahlil Madinah. Bukan penduduk Madinah. Isruna rakatan 20 rakaat. Nah inilah. Madhahibul arba'ah. Nah jadi seluruh majahab citan ini. Sudah ada peraturannya. Nah peraturannya ini penting. Kita kembali kepada peraturan bermajahab. Jangan sampai kita umpatan. Ujar orang wayah ini. Lebih cepat. Lebih baik. Jangan. Ini ada pegayaan. Walaupun dalilnya ada. Asal tarawih. Daripada kada tuh dalilnya. Bang dalilnya sih bang. Quran kada hadis kada dalilnya. Dalilnya. Daripada kada aja. Lebih tarawih. Maraha. Cepat lebih baik. Cepat lebih baik. Dalilnya itu kada. Daripada kada. Padahal ada dalilnya tuh. Nah. Salahkah yang misalnya ada 4 rakaat. 2 rakaat. Tarawih 6 rakaat. 8 rakaat. Salahkah? Ada salah. Silahkan. Sampai yang sunat juga ya kalau. Tidak ada salah. Cuma kalau dari segi. Sami'na wa ta'na. Luput tamu kita. Dari segi. Masih lawan orang bahari. Lawan kada tuh. Luput tamu. Masih atau kada nyanyi. Nah. Makanya. Joloh sering memadahkan. Tidak ada yang terang-terangan aja. Ada yang berkepulitan. Jorang. 8 rakaat. Boleh lah. Boleh benar joloh. 6 rakaat. Boleh. 2 rakaat. Boleh joloh. Tarawih. Apalagi. Mungkada. Begini. Ya. Sunat aja. Nah cuma. Amun kita handak dama jahab. Lah. Yang 8 rakaat tuh kada dama jahabnya. Titik. Tidak ada hukumah. Jadi siap yang dikitab kada dama jahabnya. Nah. Yang 8 rakaat. Cuma mau handak 8 rakaat. Silahkan. Karena tuh masuk. Ya mulail. Bapak halawa. Dalil ini apa tadi? Itu dia pada kata ya kalau. Itu dalilnya. Dalilnya. Daripada kata. Ya kata. Nah. Makanya. Alun. Madangka ini. Kalau nya 8 rakaat. Awalnya dipadakan terawih. Balem. Balem memenuhi kriteria terawih. Kalau 8 rakaat. Cuma kalau kiamulail. Masuk. Sudah. Artinya mendirikan salat malam. Masuk. Sudah. Tapi kalau dipadakan terawih. Balem. Kan terawih itu disepakati oleh. Para jaman nabi. Jaman para sahabat nabi. Nah. Para sahabat nabi disitu ada muncul. Terawih itu sama. Disepakati 20 rakaat. Oleh para sahabat nabi. Dipelopori oleh. Sidina Umar. Nah. Jadi orang yang mengerjakan. Salam bah. Yang tarawih. Yang wahini. Ada yang 8 rakaat. Itu narannya bujur. Mengikut nabi. Yaitu kiamulail. Tapi kadang mengikut. Qulafa urrasyidin mimba'adi. Kadang mengikut. Para sahabat. Sedangkan nabi. Bapak selam. Ikut aku. Ikut sahabatku. Nah kalau kita 20 rakaat. 4 nabi. Karena kiamulail. Dan 4 sahabat. Karena main kopi yang 20 itu. Salam lah. Yang ini supaya jelas. Jangan ada remang-remang. Ya bisa. Yang ini pengen pembuan ustadz. Mesti sama saja. Asa sembahyang. Mendengar sama saja. Buat pengulir pada 8. Akhirnya. Habis. Kita sapelengkara yang 8. Jepat. Harus tahu kita mana yang beramana. Ada madhabnya. Mana yang tidak ada. Harus tahu. Ya kalau. Jadi silahkan. Boleh 8. Cuma. Amun ditakuni. Kita sudah keluar dari madhab. Sebenarnya. Majab mana. Imam Shafi kada di 8. Imam Maliki kada di 8. Imam Hanapi kada di 8. Ayo. Buat banyak siapa. Jadi. Secara. Ringkas. Tarawih yang 8 rakaat. Ibadah juga. Cuma kada besanat. Ada di silahnya. Nah. Kitab ini ada. Banyaknya 8. 8 dulu. Cuma. Ini supaya tahu. Haji kita. Nah. Jangan sampai mesin-mesin kita ini. Umpatan. Umpatan. Lihatnya orang bahari. Ulama-ulama bahari. Jangan umpatan. Umpat juga. Masalahnya. Bila kada di 8. Dia sunyi. Masih git. Biar seikung. Orangnya. Yang penting. Sama ini. Walaupun kita penting. Benar. Ini pian umpat. Umpat orang bahari. Yang bujur. Jangan. Pian umpat orang bahari. Ada pernah lagi ulung di kitab itu. Banyak kitab yang baca sudah. Jumlah hitungannya. Ada pernah lagi? Berapa bagi kitab yang baca? Baik. Mazhab-mazhab. Berbagai mazhab. Nah. Cuma. Salahkah 8. Ada salah. Termasuk. Cuma kita nih. Generasi kita nih. Wajib penting tahu. Mana yang tarawih. Mana yang belum masuk tarawih. Hanya kiamul layel. Wa'ayanwiya tarawihah. Bahwa dia baniyat tarawih. Awkiyamah Ramadan. Bahwa dia baniyat tarawih. Aku sungguh sunnah tarawih. Dua rakat. Allahu Akbar. Wa'ayanwiya tarawihah. Kenapa disebut tarawih? Liannahum litulikiyamihim. Karena manggawihnya lawas. Lawas berdiri. Nah. Ya kalah? Wa kanu yastarihuna ba'dakulitaslimatain. Tiap dua rakat diserahat. Kenapa? Karena rakatnya itu. Surahnya itu panjang. Kalau dimatapura. Tamat. Quran. Jadi sebulanan itu tamat Quran. Di matapura. Tapi kadir masjid matapura bang. Ada tempatnya. Ada dua titik di matapura itu yang bilanya tak tuntung. Sebulan puasa itu tamat Quran itu. Kenapa kita bulan ramadhan ini disuruh nabi di luar ramadhan saja sedang malamnya. Apalagi di bulan ramadhan kan disuruh banyak-banyak ibadah. Bukan berdidikitan bang. Maka seluruhnya yang disebut dijelaskan tadi. Kulluha seluruhnya minarrawatif wa duha wa tarawih sunanun aynawapilu. Artinya yang sunat. Karena sunat. Ada usaha bahawalan ini ya Allah. Ada usaha bakarasan atau bapak juga ini. Cuma kan. Makanya ulung kadir kadir bakarasan juga bang. Cuma memadahakan yang kaini. Kadir dokan sebujurannya. Kadir yang bakarasan. Kadirnya keras panur. Kadirnya keras bang. Ketapai lama. Nah tiap-tiap sembah yang sunat yang dijelaskan di atas tadi. Ada fadlun. Ada kelebihan, keutamaan, wakhairun dan kebaikan. Wasawabun dan pahala ayyazauun azimun. Pahala yang besar minallahi ta'ala. La ya'alamuhu illahuwa. Ada dah yang tahu akan pahala itu. Illa huwa kecuali Allah. Kenapa disyariatakan sembah yang-sembah yang sunat? Untuk menyempurnakan kekurangan yang fardu-fardu. Kita lima waktu itu banyak kurang disini. Maka menyempurnakannya yang sunat-sunat. Dan supaya mendukung kaini di akhirat. Akan sembah yang kita yang wajib tadi. Karena banyak ketinggalan disitu. Karena bisa ada ingatkah kita. Isa 4 rakaat. Jumul takat 3 rakaat. Ada ingat kita. Apa yang menapal-napal yang kita lupain segala macam itu? Menapal itu yang sembah sunat itu tadi. Masalah sawm di kita. Masalah sawm di kita. Masalah sawm di kita. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Al-Fatihah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati